selamat datang dan selamat bergabung oke mas bro dan pak sis pada video kali ini saya akan menjelaskan ya bagaimana cara untuk membuat potongan denah rumah ya ya namun tidak seperti biasa kalau biasanya saya menggambar sedikit detail ya agak detail menggambar tapi disini saya akan menjelaskan mengenai gambaran umumnya bagaimana penggambaran potongan denah rumah nah di cat ini saya sudah membuat garis-garis potongan AA dan BB oke apa sih arti dari ini ada anak panah disini ya mengarah ke kiri nah arti dari anak panah ini jika ini kan anak panahnya ke arah kiri ya kalau mengarah ke kiri berarti pandangan kita itu melihatnya ke arah kiri kemudian ini arah panah ke atas berarti pandangan kita melihat ke atas mata kita melihatnya ke atas itu berarti wilayah yang kita lihat misalkan di potongan BB ke kiri berarti dari kanan ke kiri pandangan kita ke kiri yang kita lihat adalah bagian sini ya misalkan disini ada berarti tembok semua ya untuk AA depannya arteras ini berarti kan ada pintu disini ada jendela ada pintu lagi ini tembok tembok oke nah itu kenapa ada anak panahnya berarti mengartikan jika marah ke atas berarti pandangan kita melihat ke atas atau ke belakang ini bangunan belakang ya oke langsung aja kita lihat ke ini contoh apa namanya potongan yang udah saya buat cara membuatnya seperti ini nah potongan kita mulai dari bagian kiri ya ini BB berarti dari bawah melihat ke samping kiri berarti kan ini kirinya kiri ke kanan ya dari depan ke belakang yang pertama kita lihat disini dia memotong garis di teras ya teras kemudian ini ada pasangan apalagi coba lihat ini enggak kelewatan ya ini pasangan ini juga pasangan lagi nah berarti gambarnya yang pertama kita lihat disini dimulai dari apa ini terasnya ya nah ini teras ada misalkan di terasnya itu bawahnya ada pasangan batu nah untuk pembuatan pasangan batu detail batu ini kalian bisa lihat di link yang ada di deskripsi yang sudah disediakan bagaimana penggambaran detailnya untuk pasangan batu ya nah sudah ini di teras berarti elevasinya minus 0,05 berarti kita turun ke 0,05 ini ada garis ini apa ini oke ya dari sini lantai kemudian ini ini corcorannya yang atas kenapa enggak ada pilarnya mas gak dilihatin ya iya karena disini enggak ada tembok oke yang kita lihat disana sana ada pasangan berarti kelihatan misalnya di bawah ada pasangannya tapi tidak ada pasangan di pasangan apa ada kita lihat pasangan batu di bawahnya ya fondasinya pasangan fondasi pasangan batu ini di garis berarti kan enggak ada pasangan di teras ini berarti kosongan kemudian kita geser ini jarak sekitar berapa coba dari ke pintu ini ya nah 2,5 meter 2,5 meter disini ada pasangan dia memotong pasangan di di daerah pintu berarti kita buat pasangan jarak 2,5 meter nah ini dari sini tadi ya dari pojok kesana oke lah jaraknya 2,5 meter ya jadi jarak pasangan ke pasangan selanjutnya yang memotong disini ini jaraknya 2,5 meter nah ini kok ada ini mas apa garis ini garis ini apa ini adalah garis yang memotong karena melihat ke arah kiri disini ada apa namanya ini garis ya pot apa namanya ada temboknya tapi dia tidak terlihat dia tidak memotong pasangan disini jadi ya enggak ada pasangan disini dia enggak ada gambar tapi dikasih garis mengartikan bahwa dia melihat ada garis apa namanya tembok gitu ya batasnya gitu kemudian ini ada pasangan geser lagi sana berapa meter terus ketemu pasangan disini pasangan dan juga ada batas tembok juga ini kan kosong ada batas tembok ya berarti ada batas tembok disini nah ini dia ini ada ini juga ada kalau ini ini batas tembok disini kan dia juga ya pasangan ini ada pasangan disini juga ada pasangan kemudian kenapa kok ada pintunya mas kenapa terlihat pintu nah ini depannya kan dia mengarah ke kiri mengarah ke kiri ada yang terlihat pintu berarti kita buat pintu di kamar tidur itu kamar tidur terlihat pintunya geser lagi ini apa toilet jarak berapa ada pasangan ya kemudian pasangan lagi ini 2 meter tinggi itu ya apa temboknya yang di luar menyesuaikan juga dari tampak tampaknya 2 meter nih jadi ini juga 2 meter pasangannya oke itulah potongan lah untuk apa kuda-kuda ya rangka kuda-kudanya atapnya rangka atapnya gimana ini kan udah di video link di deskripsi YouTube udah ada link cara membuat apa namanya rangka kuda-kuda ini ya jaringan bisa dilihat ini tinggal kita copy paste jadi copy masukin sini di atasnya tinggian sampai 6,5 meter kan udah jadi nih kalau yang saya buat ini namanya Huawei Truss ini ada Huawei Truss ya Huawei kemudian yang di tutorial yang di link itu namanya Ving Truss ini Ving Truss seperti ini ada juga yang namanya van Truss van 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 ya itu kemudian ini Pratt 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 ya Pratt Truss apa itulah ya Pratt Pratt Truss nah itu kalau sini saya menggunakan apa tadi lupa Huawei Truss ini jaraknya jadi pembuatnya cuma gitu di jarak berapa ada tembok terlihat nggak di sini ada berarti dia memotong pasangan berarti kasih ada pasangan di situ dibuat pasangannya kalau tidak memotong hanya melihat berarti kasih garis jaraknya berapa misalkan di sini ini jaraknya tadi ya sampai mana nih ini di jarak 6, eh 5,85 berarti dia dari pasangan tadi ini ini berarti 5,85 kemudian ini juga ini yang potongan A A potongan A A juga sama pembuatannya dia kenapa ada dua pasangan doang Mas iya karena dia memotong hanya di sini ini pasangan kemudian lihat di sini kan kosong semua polos pasangan di sini jadi pasangannya terlihat di pojok-pojok ya untuk rangka batangnya ini juga sama nih rangka batang untuk yang melint apa yang segitiganya di sini di sini ya dibuat biasanya sih jaraknya ini untuk jaringan itu rangka sekitar 1,2 sampai 1,5 meter kalau tidak salah nah sudah ini terlihat apa misalkan ke atas yang melihatnya kan ke atas terlihat ada jendela ini ada pintu berarti di potongan A A juga terlihat jendela dan pintu kemudian ada batas tembok di sini batas apa mana lah ini ada batas di sini ya ada tembok ada lagi ini batas lagi di sini ada pintu berarti kita buat juga di sini ada pintunya ini kayaknya salah ini pintu yang kamar mandi ya toilet PC dia mengarah ke bukanya ke kanan pegangannya ini di kanan salah ini harusnya di kiri geser kita geser oke nah gini ya bukanya batasnya ke arah kanan kemudian pasangan udah jadi nah untuk bagian atapnya ini juga ada pasangannya kelihatan jangan lupa untuk pasangan di sini ada ring bulk ya di bawah ini sloof kemudian ke atas ada ring bulknya untuk ini ada dua jenis untuk yang ini contoh yang saya buat ini ring bulk tipe yang 15 kali 20 ini ring bulknya ini juga 15 kali 20 kalau yang satunya ini contohnya itu ada 15 kali 30 kita lihat 30 cm cm seperti itu ini juga pasangan ada di kelihatan karena di bagian atasnya ini ada pasangan di sini berarti atasnya juga ada kita lihat pasangan tapi di bawahnya kelihatan garisnya aja untuk membatasi rangka-rangka batangnya itu oke mungkin itu yang dapat saya sampaikan dapat saya jelaskan mengenai gambaran umum membuat potongan denah rumah jadi kita harus pertama memotongnya apa garis membuat garis potongnya gimana misalkan di sini atau keserat gimana ini ada sini pintu eh pintu apa nih jendela berarti nanti pasangannya ini di sini ada pasangan di atasnya juga digambar tampak kelihatan jendelanya gitu ya seperti itu kemudian itu caranya udah digaris kemudian melihat anak panahnya mengarah kemana dan misalkan ke atas berarti terlihat bagian mana saja yang terlihat di potongan itu jika memotong pasangan berarti dibuat pasangannya jika tidak terlihat hanya kosongan atau melihat ke sana ada batas temboknya atau garisnya jadi dibuat garis saja seperti ini oke terima kasih saya mas mas di sini mungkin itu yang dapat saya semakan kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kekurangan bagi kalian yang ingin berkomentar atau menambahkan teknik teknik dan cara yang lebih cepat dalam menyelesaikan tugasnya silakan itu dapat membantu dan mengembangkan channel ini agar lebih baik lagi terima kasih saya mas mas di sini mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih